Gue mau ngomong dikit soal bahaya, laten, kilafah Nah, di acara Masuk Paiko Ini gue mau cerita soal sejarah ya Mungkin buat lo yang gak ngikutin sejarah Sekedar informasi aja Jadi Indonesia itu Sejak berdiri, resmi berdiri tahun 1945 dengan tahun kemerdekaan Itu selalu dirongrong oleh ideologi-ideologi Yang memang bertentangan dengan ideologi dasar kita yang dirumuskan Bung Karno Pancasila Ada dua kekuatan besar Dulu sih jaman Orde Baru itu istilahnya ekstrim kiri sama ekstrim kanan Ekstrim kiri ini adalah ideologi komunis Kita tahu di dalam sejarah PKI berkali-kali melakukan pemberontakan Untuk mengambil atau merebut kekuasaan dan akibatnya Indonesia berdarah Sebelum masa kemerdekaan sudah ada pemberontakan yang dilakukan oleh PKI Kemudian pada tahun 1965 juga terjadi pemberontakan Yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh PKI Kita gak tahu bagaimana ceritanya yang pasti tahun 1965 sampai kemudian tahun 1966 Indonesia ini berdarah Banjir darah banyak sekali nyawa yang melayang Akibat gerakan-gerakan komunisme yang ingin berkuasa di Indonesia Menggantikan sistem ideologi kita Ideologi Pancasila Ujungnya keluar tab MPRS waktu itu yang melarang seluruh ideologi komunis Untuk disebarkan di Indonesia Itu mereka dikategorikan sebagai ekstrim kiri Ada juga ekstrim kanan Orang-orang yang menggunakan agama sebagai bahan jualan untuk merebut kekuasaan Di jaman Soekarno ketika awal-awal Indonesia merdeka Kita kenal ada gerakan DITII Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia Gerakan ini di Jawa Barat dimulai atau dipimpin oleh Kartos Wiryo Sangat besar sekali kekuatannya Masyarakat Jawa Barat dulu mengenalnya dengan gerombolan Gerombolan DITII Di Aceh ada tokoh namanya Daud Breh Kemudian di Sulawesi Selatan ada tokoh yang namanya Kahar Muzakar Mereka merong-rong Pancasila Merong-rong ideologi negara Untuk menegakkan negara berdasarkan agama Tentu saja agama yang mereka tafsirin sendiri Kalau PKI atau komunisme sudah ada dasar hukumnya maka tertumpas di Indonesia Problemnya ini nih Laten baru yang sama berbahayanya dengan laten PKI Belum ada dasar hukum yang kuat Makanya ideologi ini terus berkembang Setelah Kartos Wiryo Eranya Kartos Wiryo Karena Kartos Wiryo akhirnya dihukum mati oleh pemerintahan pada saat itu Karena terbukti melakukan makar Melakukan kekerasan kepada masyarakat Merampok petani Lalu ada penerusnya Jadi ya pada saat baru-baru saja Indonesia berdeka itu diganggu oleh DITII Lalu ada orang yang meneruskan ideologi ini Mereka mendirikan sebuah semangat atau mereka menjalani sebuah semangat Untuk terus melanjutkan kekerasan yang dilakukan oleh Kartos Wiryo dan kawan-kawan Mungkin mereka mendirikan semacam organisasi teroris baru Kita kenal tiga tokoh utama di gerakan ini Dan kemudian mereka adalah Kalau kita sebut sekarang bapak terorisme Indonesia Ada Abu Bakar Bashir Yang baru saja kemarin keluar dari tahanan Karena terlibat bombali Hampir semua gerakan teroris sebelum ini Itu mengerucut pada peran Abu Bakar Bashir Selain Abu Bakar Bashir Ada Abdullah Sungkar Nah satu lagi namanya Abdul Qadir Baraja Gue pengen ngomong nih soal Abdul Qadir Baraja Karena sekarang lagi rame Dia itu adalah napi ter Napi teroris sejak tahun 70-an gerakan terorismenya Tahun 1970-an Tahun 1970-an Abdul Qadir Baraja ini terlibat dalam berbagai gerakan terorisme Dia sempat ngebom di Aceh Korbannya banyak Dia juga melakukan bom di Candi Borobudur Kenapa Candi Borobudur di bom? Karena itu patung dan mereka beranggapan patung itu bertentangan dengan syariat Islam Makanya dibom Ini orang agak aneh sih Lah batu dilawan Ya batunya sih gak bisa ngapa-ngapain Dia aja yang celeng Kemudian dia juga ngebom gereja Di Malang pada tahun 1985 Artinya sebelum sekarang-sekarang ini Gerombolan ISIS, gerombolan Al-Qaeda itu melakukan kekerasan Mereka udah duluan Mereka ini pentolannya Bukan cuma bom loh Yang mereka lakukan Abdul Qadir Baraja juga terlibat dalam perampokan bom bensin Duitnya buat apa? Duitnya untuk membantu perjuangan Yang sampai sekarang perjuangannya memang gak pernah jelas Karena darah Karena dilakukan dengan cara merampok Dilakukan dengan cara menyakiti orang Mempersekusi orang lain Atau orang yang beragama berbeda Dengan keyakinannya Yang terakhir Yang paling bombastis adalah Abdul Qadir ini terlibat dalam pembajakan pesawat Tahun 1992 Kalau lu buka-buka lagi Google Indonesia pernah dihebohkan Karena satu pesawat milik Indonesia dibajak Ini oleh tokonya namanya Warman Itu terkenal dengan tragedi Woyla Bajak untung aja kita punya Kopassus Kita punya TNI dan POR Yang sigap menangani kejadian itu Hingga semua pembajaknya tewas Dan itu mencoreng sebagai satu-satunya sampai sekarang Pembajakan pesawat yang dilakukan oleh teroris lokal Ya mungkin aja Kasus 911 juga diinspirasi oleh gerombolan ini Karena kan itu baru terjadi tahun 2011 Sementara di Indonesia pembajakan pesawat sudah terjadi tahun 1982 Nah Abdul Qadir Baraja ini Ternyata gak kapok-kapok ketika dari awal Dia sudah memegang ideologi DITI Dan mengaku sebagai penerusnya Kartos Wirio Bahaya latennya terus-menerus dia sebarkan Belakangan atau tahun 1997 Dia mendirikan sebuah organisasi yang namanya Kilafatul Muslimin Kilafatul Muslimin itu ya sama kayak Hizbut Tahrir Tapi Hizbut Tahrir itu adalah organisasi yang ingin kilafah Tapi internasional atau transnasional Sementara kilafatul Muslimin ini kelasnya kelas lokal Dia mendirikan organisasi ini Untuk menegakkan kilafah di Indonesia Siapa kilafahnya? Ya Abdul Qadir Baraja itu Dia mengangkat diri jadi pemimpin umat Dan dia kemudian memprovokasi semua orang Agar semua orang ikut dengan gerakan ini Nah yang kemarin bagi-bagi brosur Pakai baju hijau Sama daleman putih Ada orang mirip Morgan Freeman itu Nah itu dia adalah kelompok kilafatul Muslimin Untuk merekrut anggota Ada dua kategori anggota buat mereka Yang pertama anggota biasa Anggota biasa ini yang mereka wajib berbayat Bayat itu bersumpah setia Bukan sumpah serapah Sumpah setia kepada Abdul Qadir Baraja Nah jadi mereka-mereka ini sebagai anggota biasa Wajib bersumpah setia Yang kedua mereka wajib ikut pengajian Yang diisi oleh Abdul Qadir Baraja Atau pengajian-pengajian kilafah Tujuannya apa yaitu dia mengakui Abdul Qadir ini sebagai pemimpinnya Yang ketiga mereka wajib menyisikan 10% sampai 20% dari pendapatannya Untuk disumbangkan buat kilafatul Muslimin Jadi ya gitu ujung-ujungnya minta duit juga Nah itu anggota biasa Ada lagi anggota khusus katanya Atau anggota luar biasa Mereka menarget orang-orang penting Orang-orang yang punya posisi Orang-orang yang punya akses kepada senjata Targetnya adalah TNI, PORI, BUMN, atau pejabat-pejabat negara Bedanya orang-orang ini atau anggota khusus ini tidak diwajibkan ikut pengajian Tapi wajib berbayat dan wajib nyetor duit juga Ya ujung-ujungnya sih duit sih Yang ingin gue sampaikan sama lo adalah Kalau PKI sudah dilarang Dan kita punya dasar hukum untuk melarangnya Sehingga ideologi ini tidak bisa berkembang di Indonesia Karena kalau baru tumbuh sedikitnya sudah bisa kita ambil Karena ada dasar hukumnya Laten komunisme kita larang Tetapi bahaya laten kilafah Ini terus-terusan merangsek kita Dasar hukumnya belum ada Yang heran, yang gue heran Gerombolan ini selalu teriak-teriak PKI Yang sudah gak ada itu Yang tidak jelas itu Gerombolan ini selalu menuding apa-apa PKI Apa-apa PKI Padahal jelas-jelas Indonesia punya dasar hukum Yang bisa memberangus semua kegiatan yang berbau komunisme Sambil mereka menuding-nuding PKI Mereka menyebar-nyebar ajaran silafah Problemnya ya itu tadi Di Indonesia belum ada dasar hukum yang kuat Untuk memberangus gerakan seperti ini Padahal gerakan ini kan juga mengancam Pancasila Mengancam NKRI Mengancam Undang-Undang Dasar 45 Mengancam kebinekaan kita Dan mengancam keberagaman kita Karena mereka mau mendirikan sebuah negara berdasarkan agama Untuk ngelesnya Nah ini untuk ngelesnya Abdul Qadir Baraja Mikirnya pura-puranya Bahwa kilafatul muslimin itu sesuai dengan Pancasila Ngomongnya gitu Sesuai Pancasila dari Hong Kong Dia yang jadi kilafah Dia yang jadi pimpinan Enak aja nunggangin Pancasila Seolah-olah dia dilegitimasi oleh Pancasila Dan kita tunduk pada orang yang entah siapa Kenal juga kagak Tau juga kagak Mentang-mentang dulu pengikut Kartos Wir Terus kita dipaksa untuk ikut kayak begini Kan ngaco Dan mereka terus-menerus loh Membangun jaringannya Pusatnya di Lampung Tempat tinggalnya Abdul Qadir itu Tapi juga terbangun jaringan di Sulawesi Selatan Hampir di seluruh Pulau Jawa Di Madura Dan di berbagai tempat yang lainnya Germet-germet tapi nyebelin Gak gede sih Tapi loh bayangin Kalau mereka bisa teriak-teriak Mengancam sebuah ideologi negara Yang merekatkan kita dalam satu bangsa Menurut gua Mereka bukan cuma kerikil di sepatu Mereka kerikil di celana dalam Bikin gak enak kalau jalan Kalau kerikil di sepatu Mungkin yang luka cuma jempol loh Kalau kerikil di celana dalam Yang luka apenya Jempolnya juga Kan itu yang menjadi problem Nah Orang-orang kayak gini Mestinya Sudah mulai harus ditangani dengan serius Iya Payung hukum kita Mesti berpikir Apakah orang-orang seperti ini Terus dibiarkan bebas Merongrong bangsa kita Merongrong keutuhan kita Merongrong bineka Kebinekaan kita Atau Sudah saatnya ditangani dengan serius Agar jangan main-main dengan bangsa ini Jangan main-main dengan dasar negara kita Lo boleh teriak apapun semerdeka-merdekanya Mengeluarkan aspirasi politik Punya afiliasi politik Ke segala partai politik Atau ke segala tokoh Yang lo anggap cocok memimpin Indonesia Tapi ketika lo sudah mengancam Keamanan Indonesia Lo berhadapan dengan rakyat Indonesia Dan kita Pasti gak mau diem Kenapa? Karena ini bangsa kita Karena ini tempat kita tinggal Karena ini tempat kita cari nafkah Mungkin tanah ini juga tempat kita nanti dimakamkan Jangan gunakan agama Untuk menipu kita-kita semua Seolah-olah lo yang paling benar Enggak Kilafah yang lo tawarkan Tidak ada bukti aktual Bisa mensejahterakan rakyat ISIS juga Ideologinya kilafah Dulu diangkat Abu Bakar al-Baghdadi sebagai kilafah Hasilnya apa? Darah di mana-mana Kekejian di mana-mana Para perempuan diseret dari rumahnya Kayak hewan ternak Untuk dijajakan sebagai budak seks Dan lo mau bikin kayak gitu di Indonesia Ntar dulu Gak bisa begitu aja Ferguson Gak gampang Lo harus berhadapan dengan rakyat Indonesia Dan kita berharap Pasukan keamanan TNI Polri agak serius melihat gerombolan-gerombolan ini Bahwa mereka tidak pernah berhenti Memprovokasi Indonesia Sejak bangsa ini dilahirkan Sejak bangsa ini merdeka Mereka gak pernah berhenti PKI udah berhenti tahun 1966 Tapi mereka sampai sekarang Terus merongrong kita Dan mereka adalah musuh kita Karena kalau kita biarkan mereka Kitalah yang akan binasa Gue Eka Kutadi di acara Masuk Pak Eko Terima kasih Sub indo by broth3rmax